Intro Dilan, kamu kemana aja? Aku rindu Jangan rindu, berat, kamu gak akan kuat, biar aku aja Jangan melanggar lalu lintas, tilang itu berat, kamu gak akan kuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, jumpa lagi dengan saya Novi Dan saya Septy Dalam acara di Lala Lala Lintas Hari ini Sep, kamu sudah kedatangan Narosumber Dari bapak-bapak kepolisian yang keren-keren Bisa diperkenalkan dengan bapak siapa? Nama saya Edis Berjok, selamatkan berikut di Satp Lantas Beras Buka Didampingi dengan bapak? Saya Bantuan Awan Baur Sim di Satp Lantas Beras Buka Terima kasih ya bapak sebelumnya sudah datang, berkenan datang di studio Dilar Gimana kabarnya nih pak? Alhamdulillah baik, sehat walafiat Nah pak, kesibukannya apa sih pak sekarang pak? Paling sibuk banget, apalagi semasa pandemi ini pak? Untuk saat ini kan pelayanan Satp Lantas Koros Buka tetap melaksanakan pelayanan pemohon SIM untuk warga Buka Jadi kesibukannya yaitu untuk pelayanan pembuatan SIM Berarti untuk pelayanan pembuatan SIM sampai sekarang masih sama seperti biasa, seperti sebelum pandemi begitu pak? Untuk pembuatan SIM tetap, namun ada protokol kesehatan yang harus kita patuhi sesuai dengan haduran pemerintah Karena saat ini kan masa pandemi yang belum dinyatakan berakhir dari pemerintah Tetap pelayanan tetap berjalan, protokol kesehatan tetap diterapkan Seperti itu Nah pak, kalau kita boleh tahu nih pak, Bapak ini kan seorang baur SIM Nah kita ingin tahu pak, apa sih itu pak, Satpas itu pak? Satpas itu adalah Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Yaitu untuk pembuatan SIM Tujuannya sendiri apa pak? Tujuannya adalah Satpas itu menyelenggalkan administrasi terhadap pembuatan SIM itu Pak Edi selaku kandid repiden Satu Lantas Polor Sukar ya pak ya Kan pelaksanaan pelayanan SIM sebelum dan sesudah Dan saat ini kan lagi pandemi pak, apa sih bedanya pak? Mungkin ada perbedaan dalam hal pelayanan Jadi gini saya menjelaskan Kalau dulu sebelum pandemi pastinya tentang protokol kesehatan belum dikenalkan Setelah hadapan pandemi, protokol kesehatan paling utama anggota itu sendiri Kita lakukan yaitu setiap pagi ada khusus tugasnya Kita sendiri dilakukan masing-masing perulangan Itu cek suhu, tidak ketinggalan paling utama masker Itu wajib Dan kemudian kita lakukan yaitu si tim cek tentang Covid itu bergalak Ada yang sekarang dulu masih swab, sekarang antif Jadi kita wajibkan Selain daripada dinas, ada juga yang anggota punya inisiatif secara pribadi Baik ke Bukasmas maupun ke klinik PODAS Setiap personil satu antas itu sendiri ya pak ya? Iya, itu satu antas PODAS Bukan Supaya dalam pelaksanaan kita untuk pelayanan terhadap masyarakat Tentunya tidak was-was Kalau kita sendiri sudah menjaga kesehatan kita sendiri Mematuhi protokol kesehatan Tentunya setiap melaksanakan pelayanan Endingnya apa? Kita siap Pastinya setiap anggota punya pemikiran was-was itu ada Bahkan saya sendiri was-was ada Karena apa? Kita selalu ketemu Sama orang banyak Orang banyak Pemohon SIM khususnya itu Dari mana-mana pun Apalagi luas Wilayah Ketai Karakternya sangat luas sekali Tapi Pemohon itu sendiri Sudah disaring dari depan Ada petugas khusus dari kita Yang sudah menyiapkan Protokol kockitnya Mulai dari end sanitizer Alat penghubung bersuhu Jadi sebelum memohon masuk ke Ruang-ruang atau lokan-rokan yang sudah ada Jadi sebelumnya harus mengikuti Aturan COVID-19 Berarti Satpa sendiri Sudah mengikuti protokol kesehatan yang ada ya Pak? Oh iya Tentunya kemarin pada saat 2020 Khususnya Salah Atas Pukar Dalam penanganan COVID-19 Di lingkup Salah Atas Kita dapat predikat tiga besar seluruh nasional Tiga nasional Pak ya? Seluruh Indonesia berarti ya? Seluruh Indonesia Hebat sekali Karena Jujur aja Baik saya pribadi Anggota Itu selalu mengembangkan Protokol kockit Karena kita Leader paling utama Benar sekali Nah kalau boleh tahu nih Pak Untuk Satpas sendiri Karena kita membahas Satpas Untuk Satpas sendiri Apakah Personel yang pelayanan Pernah ada terkena COVID itu sendiri Atau belum ada? Kalau itu Satpas sendiri Saat ini Alhamdulillah Belum ada Anggota yang Dinyatakan Presiden COVID-19 Oh Berarti belum pernah ya Pak Sampai saat ini? Semoga Kedepannya Tidak Amin Apalagi sekarang ini Pak Bunya Adanya Pemerintah sebenarnya Menolokasikan Vaksin Jadi Sang Terima kasih sekali Dan Alhamdulillah kan Khususnya Anggota kita Bisa Juga mendapatkan Vaksin Iya bener Supaya semakin kuat imunnya Seperti itu ya Pak Ya Ini juga sudah Sudah Mulai hari Senin tadi Beberapa Anggota Kita Baik Itu Lalu Lintas Maupun Seluruh Anggota Polres Bukar Sudah Melaksanakan Vaksin Dan Vaksinnya Di Polres Bukar Yaitu Di Jalan Router Long Sidi Kilometer Empat Untuk yang Polsek-polsek juga Sudah Melaksanakan Vaksin Di Puskesmas masing-masing Nah Pak Kembali lagi ke Satpas tadi ya Pak Nah Ada nggak Pak Tantangan tersendiri Selama pandemi ini Untuk pelayanan di sini Ya Besar sekali tantangannya Apalagi masa pandemi ini Yaitu ya Kita Selalu Betul-betul Menerapkan protokol kesehatan Karena kita Tidak tahu Pada saat Pemohon SIM ini datang nih Apakah sehat atau tidak Karena Pemohon SIM ini Datang tidak sendirian Kadang-kadang Ada yang menemani Nah Yang masuk itu kan Sudah kita cek suhunya Yang tidak Yang Tidak Pemohon ini Tidak memohon SIM ini Kan Dia berkeliaran Berkeliaran Di Sekitar Kantor kita Nah itu Apakah dia sehat atau tidak Kita juga tidak tahu Tapi mereka wajib pakai masker juga kan Pak ya Untuk Pemohon Dan Yang masuk ke Areal Satpas Wajib menggunakan Masker Dan juga Wajib menerapkan protokol kesehatan Yang sudah ditetapkan Di Satpas Progres Ya tujuannya untuk Mencegah Itu Jangan sampai Juga Menular ke Pemohon yang lain Maupun petugas itu sendiri Karena Petugas ini juga punya keluarga Ya bener Apalagi petugas ini Sampai tertular Akibatnya kan Kita pulang ke rumah Itu keluarga juga Nanti Takutnya tertular Baik itu Keluarga Teman Sendiri Atau Tetangga Makanya Satpas Progres Kukar ini Betul-betul Menerapkan protokol kesehatan Supaya Kita juga mencegah Covid-19 itu sendiri Lalu Pak Edi dengan Pak Buni Ada pengalaman menarik gak sih Terkait pelayanan Pelayanan Kepada masyarakat Apalagi masa pandemi Covid-19 ini ya Ada pengalaman menarik Mungkin pada saat pelayanan Ada Mohon yang datang Dengan batuk-batuk Kemudian ada yang mau khawatirkan Atau bagaimana Pak Mungkin punya pengalaman menarik Kalau pengalaman menarik Saya Ada satu Waktu itu ibu-ibu Datang Tiba-tiba Gak pakai masker Batuk lagi Gak pakai masker Batuk Iya Jadi saya tanya Ibu Mau Keperluan apa? Dia langsung menjawab Saya mau ngurusin Pak Dari mana? Saya dari Kisah A Kenapa Ibu tidak memakai masker? Tinggal lah Lalu Lalu apa yang dilakukan oleh Pak Edi? Saya langsung Memanggil anggota Yang memang Anggota Posisinya Pada itu tiket Untuk Pengaturan teksu Atau menyiapkan Protokol copy Kebetulan Kisah pasir khususnya Udah disiapkan Bagian hand sanitizer Atau Yaitu masker itu sendiri Menyakkan masker Jadi begitu Saya minta bantu anggota Dibawakan Masker Setelah dipakai maskernya Dicek suhunya Alhamdulillah Alhamdulillah Ibu tersebut Suhunya normal aja Suhunya normal aja mungkin Gak mau pakai masker Takut bedanya luntur kali ya Pak? Bisa jadi Kalau Pak Adi sendiri Mungkin ada pengalaman menarik? Ada Ya Bisa diceritakan sedikit Pak Boleh, boleh Waktu itu Saya keliling Keliling Untuk kontrol Pemohon-pemohon Apakah Pemohon-pemohon ini Yang datang Sudah menggunakan masker Atau Belum Ada Ketika saya keluar Di luar itu Di halaman Saya lihat Ada Salah seorang pemohon itu Dia menggunakan masker Tapi Maskernya itu Pakai serbet Pakai serbet ya? Pakai serbet Serbet Untuk di dapur Jadi serbet itu diikat Dikat di kepalanya itu Ya gitu Jadi Belum Pak Gak punya masker Yang lainnya Enggak Pak Saya punya ini Ini aja Akhirnya Tunggu sebentar Bapak jangan masuk dulu Bertahan di sini Saya ambilkan masker Kebetulan Saya Stok masker Di ruangan Saya ambilkan Saya kasih Kepada Bapak itu Sangat bersyukur sekali ya Bapak itu ya Karena istrinya lebih bersyukur lagi Karena serbetnya bisa ikut Ya benar Sudah dipakai lagi sama dia Orang luar daerah Bisa membuat Sim Di tempat dia Berada Halo Sobat Dilan Jangan lupa Saksikan Dilan Dialog Lalu Lintas Tayang setiap hari Sabtu Pukul 8 lintas Di channel Youtube Besar Lantas Koreskota Ikarta Negara Jangan lupa Share Ke Sobat Dilan lainnya Terima kasih